Kisah para Rasul Pasal 26 Paulus di depan Raja Agripa Kemudian Raja Agripa berkata kepada Paulus Sekarang kamu diizinkan berbicara sendiri untuk pembelaanmu Paulus mengangkat tangannya dan mulai berbicara untuk pembelaannya Raja Agripa, aku merasa sangat beruntung dapat berdiri di hadapanmu hari ini Dan memberikan pembelaan atas semua tuduhan yang ditujukan kepada aku oleh orang-orang Yahudi Aku senang, terutama karena engkau tahu banyak tentang semua adat istiadat Masalah-masalah kontroversi di antara orang-orang Yahudi Karena itu aku memohon kiranya engkau mau dengan sabar mendengarkan aku Semua orang Yahudi mengetahui cara hidupku sejak aku masih kanak-kanak Dari permulaan hidupku di negeriku sendiri dan kemudian di kota Yerusalem Orang-orang Yahudi tahu karena mereka telah mengenalku sejak dulu Mereka dapat bersaksi bagaimana aku hidup sebagai seorang farisi Yang mengikuti aliran agama kami yang paling ketat Sekarang aku berdiri di pengadilan ini karena pengharapan yang aku miliki Akan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita Janji inilah yang dinantinantikan kedua belas suku bangsa kita untuk digenapi Yaitu dengan melayani Allah siang dan malam Yang mulia Raja Karena pengharapan akan janji inilah Aku telah dituduh oleh orang-orang Yahudi Mengapa setiap kamu menganggap mustahil jika Allah benar-benar membangkitkan orang dari kematian Dulu aku juga sangat yakin bahwa kita harus melakukan apa saja Untuk melawan nama Yesus dari Nasaret ini Dan persis seperti itulah yang aku lakukan di kota Yerusalem Dengan kuasa dari para imam kepala Aku memasukkan banyak orang-orang kudus ke penjara Aku juga memberikan persetujuan untuk menghukum mati mereka Berkali-kali aku datang dari satu rumah ibadah ke rumah ibadah yang lain Untuk memaksa mereka menghujat nama Yesus Dalam kemarahan yang sangat besar Aku menyiksa dan mengejar mereka Bahkan sampai keluar Israel Paulus bercerita tentang pertemuannya dengan Yesus Pada salah satu perjalanan aku pergi ke Damascus Dengan membawa surat izin dari imam-imam kepala Yang Mulia Raja Pada tengah siang hari dalam perjalananku ke sana Aku melihat suatu cahaya dari langit yang lebih terang daripada matahari Cahaya itu bersinar di sekitarku Dan orang-orang yang bersamaku Kami semua jatuh ke tanah Lalu aku mendengar suara yang berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani Saulus, Saulus Kenapa kamu menyiksa aku? Tidak ada gunanya kamu melawan aku Lalu aku bertanya Siapakah engkau Tuhan? Tuhan menjawab Akulah Yesus yang kamu aniaya Sekarang berdirilah Aku telah memilihmu untuk menjadi pelayan dan saksiku Kamu akan bersaksi tentang apa yang kamu telah lihat Dan apa yang akan aku tunjukkan kepadamu Untuk itulah aku memberi penglihatan kepadamu Aku akan melindungimu dari bangsamu sendiri Dan dari bangsa-bangsa bukan Yahudi Kepada merekalah aku mengutusmu pergi Kamu akan membuka mata mereka dan membuat mereka berbalik dari kegelapan kepada terang Mereka akan berbalik dari kuasa Iblis kepada Allah Supaya mereka menerima pengampunan Akan dosa-dosa mereka Mereka akan mendapat tempat di antara umat Allah Yang dikuduskan oleh keyakinan mereka kepadaku Paulus menjelaskan tentang pekerjaannya Jadi, Raja Agripa Aku telah menaati penglihatan yang dari surga itu Pertama, aku pergi kepada orang-orang di kota Damascus Lalu kepada mereka yang di kota Yerusalem Keseluruh wilayah Judea Dan juga kepada orang-orang bukan Yahudi Aku memberitakan agar mereka bertobat dan kembali kepada Allah Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pertobatan itu Itulah sebabnya orang-orang Yahudi menangkapku di bait Allah Dan berusaha membunuhku Tetapi, dengan pertolongan Allah Aku dapat tetap berdiri sampai hari ini Untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang biasa Maupun orang-orang penting Aku memberitakan hal-hal yang sudah terjadi Seperti yang disampaikan oleh Musa dan para nabi Mereka mengatakan bahwa Kristus akan menderita Dan menjadi yang pertama bangkit dari kematian Kristus menyatakan terang baik kepada bangsa Yahudi Maupun bangsa-bangsa bukan Yahudi Ketika Paulus masih menyampaikan pembelaan dirinya Festus berteriak dengan keras Paulus, kamu sudah tidak waras Pengetahuanmu yang banyak itu telah membuatmu gila Paulus menjawab Festus yang mulia Aku tidak gila Kata-kata yang aku katakan adalah kebenaran yang masuk akal Karena Raja Agripa mengetahui tentang semua hal ini Maka aku dapat berbicara dengan berani kepadanya Aku yakin semua hal ini tidak luput dari perhatiannya Karena hal-hal ini tidak terjadi di tempat yang tersembunyi Raja Agripa, apakah engkau memercayai para nabi? Aku tahu engkau memercayainya Raja Agripa berkata kepada Paulus Kamu pikir dalam waktu yang singkat Kamu dapat membujukku untuk menjadi orang Kristen? Paulus menjawab Aku berharap kepada Allah Baik dalam waktu yang singkat atau lama Bukan hanya engkau Tetapi juga semua orang yang mendengarkan aku hari ini Dapat menjadi seperti aku Kecuali tidak dengan rantai yang mengikatku ini Kemudian Raja Agripa Gubernur Festus Bernike dan semua orang yang duduk bersama mereka berdiri Mereka meninggalkan ruangan Sementara mereka berbicara satu dengan yang lain Mereka berkata Orang ini tidak melakukan apapun yang pantas Untuk dihukum mati atau dipenjara Agripa berkata kepada Festus Sebenarnya orang ini dapat dibebaskan Kalau ia tidak minta naik banding kepada Kaisar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!